Suami cewek ini kegemukan dan ranjang tidurnya tuh jadi ambruk Pulang-pulang suami cewek ini tiba-tiba menjadi gemuk dan menjadi seperti orang lain termasuk suara dan kepribadiannya Suaminya ini sehari-hari hanya makan dan tidur bahkan gak pernah mandi sekalipun Waktu cewek ini tidur suaminya naik ke atas ranjang lalu ambruk sampai lantai dasar Insiden itu membuat tangan cewek ini remuk akibat tertimpa badan suaminya Lalu saat suaminya akan dievakuasi terpaksa pintu rumahnya tuh dihancurkan Dan suaminya ini diangkat menggunakan mobil keren karena beban si suami yang udah obesitas Waktu si suami tidur si cewek melihat ada tanda bekas operasi di perutnya Ternyata dia bukan suami cewek ini Setelah diperiksa polisi dia tuh ngaku kalau ternyata dia tuh iri dengan saudara kembarnya yang sukses dan memiliki istri yang cantik Setelah dicari-cari cewek ini akhirnya suami aslinya tuh ketemu Dan suami abal-abal itu masuk ke penjara Burung bangkai ini menyamar jadi sekor ayam lalu satu persatu ayamnya tuh dimakan Si peternak gak nyadar kalau ada burung bangkai yang memaksa ayam peliharaannya Sampai suatu ketika si burung bangkai makan terlalu banyak dia jadi seperti ayam Dia malah makin lebih rakus ketika si peternak ngasih dia makan sisa-sisa Pemotongan dari bangkai ayam dan makanan ayam pun sampai dijilat habis Nah setelah burung bangkai ini gak sanggup bangun lagi saatnya dia ditangkap dan tak lebih jagal sama penjara-penjara ayam jadi ayam potong Burung bangkai ini pun jadi ketakutan kan Alhasil dia juga kabut dari kenak ayam Di saat itu ada burung bangkai yang lain lagi bertengkap dipagarkan Merhatiin burung bangkai ini yang dikira sekor ayam Setetika burung bangkai ini pun dibawa terbang Dan dia kena karma berakhir di dalam perut burung bangkai yang lain By the way kalian lebih suka makan Magdy, KLC, Texas atau ayam goreng yang lainnya? Coba kalian like dan komen ya Jadi cowok ini memahat patung mendiang istrinya tapi selalu gagal Dia mulai move on dan mulai berkenalan dengan beberapa wanita lalu diajak kencan Setiap kali dia ketemuan dia tuh sering meratiin bagian anggota tubuh mereka Dan anehnya cowok ini selalu membawa foto mendiang istrinya Dan melingkari beberapa bagian dari anggota tubuh dari foto istrinya itu Ada seorang wanita yang sangat mirip dengan wajah mendiang istrinya Seketika itu diajak pulangkan terus mereka berdansa Di balik keromantisan itu ternyata cowok ini menikem si wanita Lalu dijadikan sebagai patung pajangan mendiang sang istri di rumahnya Ibu ini masih menyusui anaknya yang berumur 10 tahun Jadi waktu anaknya masih bayi Si bayi mengalami gangguan alergi terhadap makanan Terus si ayah menyarankan untuk tetap menyusui sampai anaknya dewasa Setelah 10 tahun menyusui anaknya Kesehatan si ibu mulai terganggu kayak rambutnya rontok dan giginya pada copot semua Lalu si ibu memeriksakan sendiri ke dokter kan Ternyata semua dia noksa itu palsu Pas ibu ke sekolah anaknya rupanya si ayah ngasih coklat ke anaknya itu Dan air susu yang dipompa dibuang Si anak ceritain semuanya ke si ibu setelah dia dibeliin hp mahal sebagai sogokan Agar tetap tutup mulut Nah semua itu direncanakan si ayah yang berambisi ingin payudara si ibu tetap besar Dan dipaksa untuk operasi payudara Setelah cerai dengan si ayah Si ibu akhirnya kembali sehat dan lebih ceria Dan keadaan si ayah jadi gemuk dan akhirnya impiannya terkabul Ia melihat sendiri bentuk payudaranya yang membesar Cewek ini jadi bisu saat melihat ayahnya berselingkuh Jadi ibu cewek ini meninggal karena telat menelepon pihak rumah sakit akibat si cewek kehilangan suaranya Semenjak ibunya meninggal ayahnya membawa pulang selingkuhannya Dan parahnya si ayah ngasih uang belanja ke selingkuhannya padahal itu uang sekolah cewek ini Lalu cewek ini diusir dari rumah karena gak sengaja jatuhin buci kesayangan selingkuhan ayahnya Cewek ini bekerja jadi sales makanan dan hanya tinggal di kolon jembatan Waktu dia berziarah ke makam ibunya dia bertemu seorang cowok dan menceritakan semua kejadian yang dia alami Si cowok ngerasa iba dan akhirnya cewek ini dibawa untuk tinggal di rumahnya Yang akhirnya suara cewek ini pun kembali Lalu si ayah datang meminta maaf dengan mulut manisnya yang ternyata ada maksud untuk mendapatkan harta warisan peninggalan ibu cewek ini Terus cewek ini membawa kasusnya ke pengadilan dan akhirnya cewek ini memenangkan harta warisan ibunya Akhirnya ayah dan selingkuh hanya diusir dari rumah dan dia berbahagia dengan cowok yang udah nyelamatin dia Cewek ini membantu menyembunyikan kehamilan ibunya dari si ayah yang ternyata ibunya main serong dengan pria lain Dia membawa ibunya tinggal di basement rumah dengan beralasan kalau si ibu sedang kerja di luar selama beberapa bulan Cewek ini juga membantu ibunya untuk bisa mandi dan makan agar gak ketahuan oleh si ayah Tiba waktunya si ibu merasa mau melahirkan lalu cewek ini memutar musik dengan volume yang keras agar si ibu bisa melahirkan bayinya sendiri Akan tetapi si ibu mau membuang bayinya di pinggir jalan dengan bantuan cewek ini Namun suara langkah kaki cewek ini ketahuan oleh ayahnya Dan di saat itu juga ayahnya bertanya dari mana asal bayi itu Akhirnya si ibu muncul mengakui selama ini dia tuh berbohong dan berselingkuh Mereka tuh jadi beragumen saling menyalahkan Si cewek merasa keluarganya tuh gak harmonis lagi Akhirnya cewek ini memutuskan keluar dari rumah daripada bersandiwara demi keegoisan mereka Parah banget semua BH cewek ini diambil suaminya dan dikasih keselingkuhannya Pas diwawancara bersama istrinya tiba-tiba silikon payudaranya tuh jatuh Dan suaminya ini mempermalukkan istrinya di depan kamera Semenjak itu suaminya melarang cewek ini muncul di acaranya lagi Bahkan memperkenalkan pacar barunya ke publik Pada saat menyeberang jalan dia menolong seorang cowok yang tertabrak mobil dan diajak makan malam Namun tiba-tiba mantan suaminya tuh muncul mengejek kalau payudaranya itu palsu Lalu cewek ini menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau dia tuh pernah sakit kanker dan harus kehilangan bentuk payudaranya Setelah itu cowok ini melamar si cewek dan setelah setem kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki Sedangkan mantan suaminya kebingungan tuh karena istrinya gak mau menyusui karena takut merusak silikon payudaranya Cewek ini hampir membunuh suaminya pada saat malam pertama Jadi setelah mereka selesai melakukan tugas malam ayah bunda suaminya ini tiba-tiba gak sadarkan diri Lalu ibu mertua menuduh cewek ini telah membuat anaknya koma akibat tertimpa badan gemuk cewek ini Dia juga dilarang menjemuh suaminya dan disuruh membayar tagiha rumah sakit Tapi ternyata uangnya tuh dipakai belanja oleh ibu mertuanya dan memergoki suaminya selingkuh dengan suster Suaminya bilang kalau dia tuh amnesia dan gak ingat kalau dia udah menikah Lalu suaminya ngajak ketemuan kan dan minta maaf atas kelakuan ibunya Gak sengaja nih cewek ini melihat tangan suaminya yang pakai jam tangan mahal Setelah ditelusuri ternyata ibu mertua dan suaminya ini bersekongkol menipu cewek ini Yang ternyata telah banyak menipu wanita di media sosial Akhirnya mereka berdua ditangkap polisi dengan hukuman 15 tahun penjara atas kasus penipuan Cewek ini masih kebiasaan isap jempol Sambil isap jempol dia baca buku cerita yang isi ceritanya ada seorang anak laki-laki yang masih suka ngisap jempol Terus dia bakal dihukum jempolnya tuh mau digunting Nah cewek ini langsung melepas isapan jempolnya kan Tiba-tiba gambar cowok yang mengganggunting tuh tersenyum ke arah si cewek Cewek ini refleks menutup bukunya dan cowok tadi keluar dari buku sambil mengganggunting dan dia mau moton jempol si cewek Terus cewek ini dikejar sampai dia bersembunyi di satu ruangan Dia namun sebuah jarum Akhirnya cewek ini tertangkap dan jempolnya ditarik Di kesempatan itu cewek ini menusuk jempol si cowok pakai jarum yang ditemui tadi Otomatis cowok ini jadi ngisap jempolnya juga karena kesakitan Lalu si cewek ngambil guntingnya gantian nih dia yang ngejar Lalu dia masuk lagi ke dalam buku cerita Akhirnya cerita di dalam buku tuh jadi berubah Gambar anak laki-lakinya tuh jadi ngetahuan si cowok akan mengisap jempol juga Dan si cewek jadi berhenti ngisap jempolnya Boneka Musang dan Dino bersahabat Pas mereka lagi asik main tiba-tiba Musang terjatuh ke dalam sumur dan meminta pertolongan Si Dino terlihat kebingungan gimana caranya agar bisa nolongin si Musang Tiba-tiba dia jatuh benangnya nyangkut dipaku dan terlepas kayak gini Lalu dia berlari menuju sahabatnya itu sambil menyimpul benang-benang yang ada di tubuhnya Di antara kaki-kaki kursi padahal itu bisa menghilangkan nyawanya Si Musang mulai nangis melempar batu ke arah pintu sampai nutup agar Dino berhenti melepaskan benang rajutan yang ada di tubuhnya Tapi si Dino berhasil menerobot pintunya yang ternyata badannya tuh udah habis turuan yang hanya tersisa bentuk kepalanya Lalu dia lompat ke arah si Musang dan perlahan benangnya habis Si Musang akhirnya bisa keluar dari sumur berkat benang si Dino dan dia kumpulin sisa-sisa benang sahabatnya itu Dia coba rajut lagi kan membentuk Dino sahabatnya itu Tapi dia selalu gagal Kalian punya sahabat sejati gak? Siapa namanya? Tulisi komen Suami cewek ini tertangkap basah pakai kostum perih Jadi cewek ini seorang dokter yang sedang merawat seorang anak yang sekarat Tiba-tiba suami cewek ini masuk ke kamar dengan kostum perih Ternyata anak itu rupanya anak dari si suami dengan mantan istrinya yang dulu Dia ngelakuin itu semua dikarenakan mantan istri melarang untuk menjenguk si anak tersebut Penyakit yang dideritasi anak semakin parah yang ternyata ibunya menukar obat dengan yang palsu Dan penyakit anak ini dijadikan media untuk mendapatkan donasi oleh ibunya Lalu cewek ini diam-diam membawa kabur si anak untuk lakuin operasi Namun tiba-tiba ibu si anak datang dengan polisi dan dia dituduh menculik anaknya Waktu diintrogasi oleh polisi ternyata suaminya juga dituduh bersekongkol melakukan penculikan Cewek ini ngasih tau ke polisi kalau obat si anak telah ditukar oleh ibunya sendiri dan akhirnya si ibu pun ditangkap Akhir cerita si anak sembuh dan dia akhirnya jadi tau kalau si perih ternyata adalah ayah kandungnya sendiri Cewek ini dipermalukan oleh ibunya yang pemabuk di depan kelas Selama dia tinggal dengan ibunya dia gak pernah sama sekali dirawat ibunya Bahkan dia harus bekerja jadi pencuci mobil dan sering diejek sama teman-temannya Dia dipaksa harus tinggal dengan seorang pria tua Bahkan pria tua itu memaksa cewek ini untuk menikah dengannya Cewek ini akhirnya kabur dari rumah dan dia pergi ke tempat penampungan meminta perlindungan Setelah beberapa tahun kemudian dia bertemu bocil yang minta makan ke cewek ini Dia ngasih tau kalau ibunya mengalami kecelakaan Yang ternyata ibunya itu adalah ibu kandung cewek ini Setelah kejadian itu akhirnya cewek ini jadi seorang narkologis Dan dia membantu ibunya agak terbebas dari kecanduan alkohol Akhirnya ibunya kembali sehat dan cewek ini mendapatkan kembali kasih sayang seorang ibu yang telah lama menghilang Siapa yang disini sayang sama ibunya? Like dan komen kalau kalian sayang sama ibu